Saudara, di masa pandemi penting untuk membentuk keluarga yang kuat karena nilai kebaikan selalu ditanamkan lebih dulu dari lingkungan keluarga. Nilai kebaikan ini terbentuk dalam keseharian kegiatan keluarga karenanya media anak Great Network di bawah naungan KG Media akan menggelar kegiatan digital untuk keluarga yakni festival keluarga hebat, keluarga terlibat. Dalam kegiatan digital ini nantinya akan ada webinar parenting, lomba reporter cilik dengan hadiah yang menarik dan juga lomba foto keluarga. Ikuti acara yang akan digelar pada 29 Juni nanti bertepatan dengan Hari Keluarga. Saudara, di masa pandemi dengan segala keterbatasan seperti liburan serta aktivitas di luar rumah tentunya anak-anak dan juga para orang tua butuh kegiatan yang dapat membangun kebersamaan keluarga. Nah, bertepatan dengan Hari Keluarga di Indonesia pada 29 Juni nanti media anak Great Network di bawah naungan KG Media ini akan menggelar kegiatan digital untuk keluarga bertema keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, kemudian apa saja kegiatannya kita akan berbincang pagi hari ini dengan Editor-in-Chief Media Anak Great Network ada Lucia Triundari dan kemudian ada Public Figure ada Ratna Gali Selamat pagi ibu-ibu Selamat pagi Salam sehat ya Salam sehat Sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana kita tetap sehat di tengah situasi pandemi yang gak tahu nih ujungnya kapan ya Saya ingin ke ibu Lucia dulu nih ini ada kegiatan menarik sekali yang dilakukan oleh Great Network ini ini apa sih sebenarnya tujuannya kemudian latar belakang dari festival keluarga hebat, keluarga terlibat ini apa? Iya, jadi di kami ini kan ada berbagai macam media ya Great Network, Children Media, Great Network itu punya banyak media ada Majalah Bobo, ada Majalah Mombi ya lalu ada Great Network, ada Great Kids gitu ya Nah, kami semua yang berada di dalam itu membuat selama masa pandemi mbak kan kita visinya adalah mencerdaskan bangsa nah misinya adalah selama masa pandemi itu membuat kegiatan-kegiatan yang pastinya online sejak tahun lalu oke biar bagaimanapun anak-anak kan ada di rumah ya kita tahu anak-anak di rumah, keluarga di rumah dan anak-anak harus punya aktivitas yang mendidik, menarik juga jadi ini agar anak-anak tidak bosan begitu ya berada di rumah ya nah, nanti ini kegiatannya akan apa saja nih di program ini nanti? kami punya tiga kegiatan yang memang kami spesial untuk bulan Juni itu ada dua lomba, yaitu lomba yang pertama itu reporter cilik oke reporter cilik yang nanti temanya itu terunya pengalaman belajar dari rumah ya itu bikin video tuh mbak oke dari 4 Juni sampai nanti 4 Juli lalu juga ada lomba foto keluarga ya, lomba foto keluarga dengan tema keluarga tuh hebat lalu juga ada webinar parenting ya temanya membangun karakter anak melalui nilai-nilai dalam keluarga nah, itu kenapa kami ingin membuat festival keluarga ini karena kan selama pandemi semua banyak di rumah ya mbak keluarga-keluarga nah, tugas berat dari keluarga yaitu ayah ibu itu adalah menanamkan nilai-nilai karena sepanjang hari sepanjang minggu, sepanjang bulan semuanya di rumah ya mbak nah, karakter anak itu terbentuk dari siapa? dari semua anggota keluarganya yang utama dari ayah ibu dan juga anak-anak makanya dibilang keluarga hebat keluarga yang terlibat oke jadi, biar anak-anak juga mendapatkan contoh yang baik begitu, mendapatkan treatment yang bagus ketika ada di rumah karena akan membentuk masa depannya dia nanti nah, ini nanti diikutinya lewat mana nih bisa nanti Ibu Lusia? semuanya pengumuman ada di social media iya, dari social media majalah Bogo, majalah Mombi, dan juga Grip Kit oke Bu Lusia, ini sebenarnya kegiatan digital ini apa sih ininya? apa target yang kemudian nanti ingin dicarpai dari setiap kegiatan yang dilakukan ini? iya, pastinya target pertama kami ingin ikut serta apa ya supaya anak-anak mempunyai kegiatan yang bermanfaat ya buat anak-anak ya, targetnya agar anak-anak tuh selama di rumah nggak bosen, tapi punya kegiatan yang menarik ya, lalu tercipta kekompakan keluarga karena kan targetnya tuh pengen punya keluarga yang semuanya saling mendukung jadi kalau misalnya lo mbak reporter itu nanti orang tuanya ikut jadi videografernya jadi pengarah gaya gitu ya mbak jadi kompak, nah nilai-nilai itulah yang ingin nantinya ditaramkan jadi misalnya nilai kedisiplinan, berani gitu ya, bertanggung jawab nah itulah targetnya itu nanti keluarga-keluarga mempunyai kegiatan yang bisa bikin kompak jadi pandemi ini tidak bisa mengurangi kekompakan dan kedekatan keluarga begitu ya, nantinya diharapkan ya oke, saya ingin ke mbak Ratna dulu nih ini kan kegiatannya menarik ya keluarga hebat, keluarga terlibat mana-mana apakah kemudian nanti akan terlibat begitu atau akan ikut nanti di kegiatan digital ini? tentu pasti aku akan terlibat bagaimanapun anak aku kan ada lima oke dan dalam masa pandemi ini untuk membuat dan menciptakan kegiatan untuk lima anak itu terkadang memang tantangan sekali untuk aku ya jadi untuk sekarang ini ya pasti dengan adanya kegiatan keluarga hebat keluarga terlibat betul-betul bisa menjadi salah satu solusi untuk aku tetap bonding bersama anak-anak gitu dengan cara yang positif dan aku sangat setuju sekali dengan tema keluarga hebat keluarga terlibat karena bagaimanapun seseorang tidak akan menjadi hebat jika tidak ada dukungan dari keluarga yang benar-benar terlibat dalam kesuksesan individu tersebut nah, kalau Mbak Ratna bagaimana sih makna keluarga atau arti keluarga begitu di mata Mbak Ratna sendiri? arti keluarga buat aku tentunya adalah support system dimana kita bisa menjadi diri kita sendiri dan berkembang dan keluarga juga buat aku adalah tempat untuk kita belajar dan membentuk karakter dan juga tempat dimana kita mulai untuk bisa melihat dan mengenal dunia jadi kalau misalkan bagaimanapun kehidupan tantangan kita ke depan jika ada support yang positif dari keluarga tentu kita akan tetap memandang dunia itu dan kehidupan itu adalah sesuatu yang positif dan sekedar tantangan jika kita mempunyai support system yang positif di dalam keluarga kita karena bagaimanapun akademik memang bisa kita capai di sekolah kita pelajari di sekolah tapi pembentukan karakter yang intent tetap kembali ke keluarga gitu jadi bagaimanapun itu keluarga memiliki peran yang sangat penting oke jadi support system terbesar itu sebenarnya adalah keluarga begitu ya nah kalau di Mbak Ratna ini nilai-nilai apa yang kemudian diterapkan keluarga Mbak Ratna sendiri kepada anak-anak seperti apa nilai-nilainya? sebenarnya basically simple sih hanya tiga nilai yang aku tekankan yang pertama nilai-nilai keagamaan karena nilai keagamaan ini cangkupannya sangat besar kan ya Mbak lalu kemudian ada juga nilai kebangsaan karena bagaimanapun aku sebagai orang Indonesia sering traveling tapi sama waktu tetap menanggap menjadi orang Indonesia karena banyak sekali kebudayaan yang bisa aku serap dan nilai yang ketiga itu adalah nilai kebudayaan bagaimanapun mereka harus cinta kebudayaan mereka aku dan suami berasal dari dua budaya yang berbeda suami aku orang Kalimantan Selatan dan aku orang Sunda dua kebudayaan ini aja kan menciptakan nanti karakter anak-anak aku berbeda dari karakter aku dan suami karena nilai-nilai yang aku serap dan suami aku serap berbeda dan itulah yang aku ingin tanamkan ke anak-anak aku walaupun aku dan suami berbeda tetapi kita mempunyai nilai dan visi dan misi yang sama memang penting sekali ya menerapkan nilai-nilai kepada anak-anak agar mereka lebih kaya dan ini akan karena nilai-nilai itu yang akan terus dibawa sampai dengan mereka dewasa sampai dengan perjalanan hidup ke depan ya saya ingin kembali ke Ibu Lucia nih Bu Lucia sebenarnya seberapa penting sih Bu kegiatan ini kegiatan keluarga festival keluarga ini keluarga hebat keluarga terlibat ini bagi keluarga Indonesia Ya jadi seperti kita ketahui bersama ya Mbak kita kan selama pandemi banyak sekali di rumah ya banyak waktu di rumah dulu nilai-nilai itu selama sebelum pandemi nilai-nilai buat anak-anak kita itu tidak hanya dari rumah dari lingkungan dari sekolah dari pergaulan di mana tidak hanya di rumah nah sekarang tugas berat dari keluarga-keluarga adalah karena kita lebih banyak di rumah ya jadi semua nilai itu seakan menjadi tanggung jawab orang di rumah gitu ya orang di rumah itu siapa ya itu orang tua anak dan juga siapapun yang ada di dalam rumah nah itu pentingnya keluarga itu terlibat dalam menanamkan nilai-nilai itu karena biar bagaimanapun tadi ya nilai ini akan dibawa anak-anak kita terus turun-temurun gitu ya nanti mereka ingat ketika pandemi ini berlalu dia akan ingat waktu itu apa sih yang diajarkan mama jadi ada hal-hal positif yang bisa terus dia bawa nah kalau mau daftar nih syaratnya apa nih bulusia nah kalau buat yang reporter cilik ya itu cukup usia saja usia untuk anak-anak SD itu ya oke 8 sampai 12 gitu ya nah itu bisa dilihat di social media kami tuh ada syaratnya syaratnya cuma bikin video lalu ceritakan apa sih kesenangan waktu waktu saat belajar ya pengalaman belajar dari rumah itu karena cuma itu aja oke jadi mudah ya mudah sekali sebenarnya mudah-mudah banyak nanti yang daftarnya harus nih kayaknya semua yang daftar sama lembah foto mbak lembah foto oh iya sama foto untuk linknya kemana nih kemana daftarnya nih ada linknya ke social media majalah Bobo ada di instagram ada di SD semuanya ada linknya di at majalah Bobo ya oke instagram dan social medianya ada di majalah Bobo majalah mombi dan ada di grid kit social medianya semua oke jadi di at majalah Bobo nanti semuanya bisa dapat informasi disana bisa juga diakses melalui media sosial ya terakhir nih singkat saja mungkin dari mbak Ratna dulu mungkin mbak Ratna ada pesan tidak yang kemudian ingin disampaikan untuk para keluarga Indonesia sebenarnya mungkin ini sesuatu yang aku pun struggle dalam di masa pandemi ini gitu jadi untuk aku it's okay kita gagal gitu dan anak-anak melihat kita gagal tapi yang penting itu bagaimana kita bisa bounce back agar pergagalan itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan untuk anak-anak kita hadapi tapi kegagalan itu adalah hal yang biasa dan merupakan santangan yang harus mereka bisa kalahkan nantinya oke jadi memang dalam masa pandemi ini kan banyak sekali hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita jadi harus memprepare anak-anak untuk menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan menjadi outcome-nya itu menjadi sesuatu yang menjadi penting hidupan mereka baik jadi anak-anak harus diajarkan untuk siap menghadapi kegagalan begitu ya oke saya ingin ke Bulusia Bulusia kalau dari ibu sendiri apa nih pesan untuk keluarga Indonesia ya ini sebenarnya kita harus rehatin karena di masa pandemi ini banyak sekali korban untuk anak-anak ya nah karena itu peran dari keluarga menanangkan nilai disiplin protokol kesehatan itu harus diterapkan juga mbak jadi mari kita semua menjaga anak-anak kita dengan protokol kesehatan gitu ya ada nilai disiplin ada nilai dimana kita kokompakan keluarga dalam menjalankan protokol kesehatan agar semua terlindungi itu saja mbak dan jangan lupa ikut lomba-lomba supaya tetap seri jangan lupa untuk ikut lomba-lomba jangan lupa nih mbak Ratna juga mempersiapkan anaknya nih untuk ikut lomba pasti seru sekali saya gak sabar juga ini untuk nunggu terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini editor-in-chief dari media anak grid network ibu Lucia Triundari terima kasih juga mbak Ratna Gali public figure yang nanti juga akan terlibat dalam kegiatan luar biasa ini kegiatan yang keren sekali ya festival keluarga terima kasih ibu-ibu untuk perbincangannya pagi hari ini di Sapa Indonesia akhir pekan dan saudara usai jeda berikut ini